Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mendapatkan sejumlah laporan pelanggaran pada Pilkada DKI kemarin seperti kurangnya surat suara. Untuk itu KPU DKI Jakarta akan mengusut sejumlah pelanggaran tersebut. Sejumlah pelanggaran yang terjadi seperti kurangnya surat suara di tiap TPS menurut Ketua KPU DKI Sumarno disebabkan oleh tingkat partisipasi warga yang tinggi. Akibatnya pemilih tambahan yang datang dengan KTP dan Kartu Keluarga tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoblos pilihan mereka. Sementara itu terkait adanya pemilih yang tidak dapat memberikan pilihannya Sumarno menyebut kemungkinan besar ada miskomunikasi. KPU DKI Jakarta juga berencana berdiskusi dengan Bawaslu untuk menginventarisir kecurangan. Saya sedang menginventarisir nanti akan dilakukan investigasi apakah benar hal itu terjadi. Kalau itu benar maka pasti itu terjadi pelanggaran pemilu. Nanti akan kami diskusikan dengan Badan Pengawas Pemilu seperti apa. Karena sementara surat suara masih tersedia, dia kemudian tidak bisa menggunakan apilih, itu pasti ada sesuatu yang keliru. Terima kasih telah menonton!